S.H.T.V Pemirsa dimanapun berada, kita berjumpa lagi dalam program Berita S.H.T.V yang menghadirkan sejumlah berita penting dan menarik terkait tanggapan pihak BRI mengenai penyaluran bantuan produktif usaha mikro atau BPUM dan serta informasi soal tempat isolasi mandiri di kelurahan di Manado. Dan kita ikuti berita selengkapnya. Adanya harapan Presiden Jokowi yang mengharuskan setiap kelurahan atau kecamatan mempunyai tempat khusus isolasi mandiri bagi penderita COVID-19. Kini belum banyak diterapkan di kelurahan dan di kecamatan termasuk di kota Manado. Seperti yang dikatakan lurah Kelurahan Wenang Utara Kecamatan Wenang Kota Manado, Greitika Wilarang yang mengakui belum mempunyai tempat khusus isolasi mandiri yang disediakan kelurahan. Pada umumnya masyarakat yang memiliki gejala COVID-19 di Kelurahan Wenang Utara hanya melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Sebelumnya Presiden Jokowi mengharapkan agar tempat isolasi mandiri bagi pasien COVID-19 juga disiapkan oleh kelurahan dan kecamatan mengingat masih tingginya angka penderita COVID-19 di beberapa kota di Indonesia termasuk di Sulawesi Utara. Isolasi mandiri itu sudah pernah terjadi di Kelurahan Wenang Utara pada waktu tahun lalu ya Corona apa itu di benama yang pertama Jadi pertama kan yang kena kepala lingkungan dan langsung dirawat atau disolasi di kandung hampir dua bulan. Kemudian pada waktu itu kan ketika keluarganya juga disweb istri dan anak-anak itu kan juga positif tapi tidak lagi di isolasi di kandung di isolasi mandiri atau isoman sekarang kan bilang dan isolasi mandiri itu di rumah saja Jadi mereka itu, keluarga itu tidak keluar rumah dan pemerintah dan masyarakat membantu akan kebutuhan-kebutuhan daripada keluarga yang isolasi mandiri ini. Menurut Grady, sebetulnya tempat untuk isolasi mandiri sudah pernah dilakukan di Kelurahan Wenang Utara sejak awal munculnya virus Corona namun untuk saat ini sudah diserahkan ke rumah-rumah sakit yang ada. Untuk itu Grady berharap karena penyebaran COVID-19 masih terjadi di Kota Manado karena itu diminta warga Wenang Utara harus lebih sadar diri untuk tidak keluyuran pada saat sedang menjalani isolasi mandiri atau isoman. Bila ditemukan adanya warga yang terkena COVID-19 maka warga Wenang Utara, Grady dan pemerintah setempat akan membantu mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri. Risal Kaulang, Rahman Aseng, Jurnalis SHTV Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro atau BPUM tahap 3 sebesar Rp1.200.000 di Kota Manado ini masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Demikian ditegaskan Manajer Operasional BRI Cabang Manado, Elizabeth Noya yang mengatakan untuk kepastian bantuan BPUM tahap 3 sebesar Rp1.200.000 masih menunggu informasi dari pihak Bank BRI Pusat. Elizabeth mengakui sampai saat ini belum ada penyaluran BPUM tahap ketiga. Terkait dengan disampaikan tadi, tanyakan tadi bahwa BPUM tahap 3 untuk saat ini belum disalurkan. Kita sebagai bank penyalur tinggal menunggu dari kantor pusat. Jadi ini memang dana yang dikirim oleh Kemenkop, Kemenkop belajar sama dengan BRI dan setelah dana yang masuk di BRI Pusat akan disalurkan ke uker masing-masing. Nah apabila sudah disalurkan, kita akan pasti membayar karena bank BRI cuma sebagai penyalur. Jadi kita tinggal menunggu dana dari pusat disilerikan ke rekening masing-masing penerima. Apabila sudah ada, kita wajib untuk membayar. Menurut Elizabeth Noya, BRI sebagai bank penyalur masih menunggu informasi dari kantor pusat serta menunggu dana dari Kementerian Koperasi dan UKM. Apabila dananya sudah siap, maka pihaknya akan segera menyalurkan langsung ke mereka yang terdaftar sebagai penerima. Riselka Ulang, Rahman Aseng, Jurnalis, SHTV Pemirsa demikian program Berita SHTV kali ini. Saya Putri Arompas pamit dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!